Tahukah kalian, sepanjang karirnya di kelas MotoGP dari tahun 2018-2019, Hafez Yarin sudah 37 kali start, belum pernah juara 1, finish terbaiknya di urutan ke-9, belum pernah pole position, belum pernah fase slap, dan belum pernah berada di podium. Jika digabung dengan kelas Moto2, Hafez Yarin sudah 145 kali start, belum pernah juara 1, belum pernah pole position, 1 kali fase slap, dan 3 kali berada di podium. Hafez Yarin sempat kembali ke Moto2 di tahun 2020 hingga tahun 2021, dan setelah itu pindah ke ajang balap WSBK dengan tim Mi Racing Honda. Next, bahas statistik rider siapa lagi nih? Comment ya guys, jangan lupa subscribe.